Kapoloda Papua Barat Irjen Pol Tornago Gosi Hombing hari Selasa pimpin serah terima jabatan Kapolres Manokwari Selatan, Kapolres Horongkota dan Kapolres Manokwari di Lobby Polda Papua Barat. Kabit Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam R. Windi, mengkonfirmasi Kapolres Horongkota Arinyoto Setiawan mendapat tugas baru sebagai Wadansat Berimob Polda Papua Barat, digantikan AKBP Johanes Kindangen, yang sebelumnya mencabat Kasublit Wisata Ditpamovit Polda Papua Barat. Sementara Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Windjaya, mencabat tugas baru sebagai Kabak Dalpers Biro SDM Polda, digantikan AKBP Parasin Herman Gultom, yang sebelumnya mencabat Kayanma Polda Papua Barat. Dan Kapolres Manokwari Selatan, AKBP Selamet Hari Yono Tewarwood mendapat tugas baru sebagai Kabak Pal Rolok Polda Papua Barat, digantikan AKBP Tolopan Tambok Siman Juntat, yang sebelumnya mencabat Kasubit Provos Bit Provos Papua Barat. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornago Gosihombing, menyebut serat rima merupakan kebijakan pimpinan, mengembangkan karir anggota menuju regenerasi organisasi institusi Polri di masa datang. Menyinggung ancaman gelombang tiga pandemi COVID-19, Kapolda mengingatkan tiga Kapolda Sebaru, gencar mempercepat vaksinasi, dan mengkomunikasikan langkah-langkah penanganan dan pencegahan kasus dengan pihak berkompeten untuk menyelamatkan masyarakat Papua Barat dari ancaman kematian dan terpapar varian baru Omikron.